selamat menikmati jangan memahami hadis-hadis nabi sendiri, lihat ulama-ulama kita, apa kata Syekh Al-Bani, apa kata Syekh bin Bas apa kata Syekh Utaimin, apa kata Ibnu Ajar, Bukhari, Muslim Abu Daud, dan seterusnya itu ulama-ulama kita maka berhentilah berfatwa berhentilah mengotak natik delil ulama kita sudah selesai kita tahu dari mereka tentang empat hal ini ketika ada yang bertanya mana ada ajaran dari nabi tauhid dibagi tiga ada rububia, uluhia, asma, wasibat setelah dibeberkan ayat-ayatnya baru oh gitu ya, hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh nabi, mana ada sabda nabi seperti itu tetapi setelah diberikan dalilnya ayatnya, hadisnya, baru kita faham ya, inilah ini tidak ada di Kristen ini tidak ada di Yahudi apalagi Buddha, Hindu gak ada karena memang Allah tidak berjanji kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjaga agama ini sampai hari kiamat beda dengan Islam beda dengan Islam Allah telah berjanji akan memelihara agama ini sampai hari kiamat akan terus terjaga dengan siapa? dengan ulama-ulama kita maka setiap kali ada sunnah yang tertinggal ada sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimi setelah sekian abad maka Allah bangkitkan seorang ulama untuk menghidupkan kembali sunnah itu mana contoh? khutbatul haja khutbatul haja entah berapa abad khutbatul haja ini hilang antum bisa lihat dari mulai tulisan-tulisan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahha tulisan-tulisan Al-Dhahabi Al-Iraqi dan seterusnya hampir-hampir kita tidak dapati awal kitab mereka awal ceramah mereka dengan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'iduhu dan seterusnya ya Allah bangkitkan Abu Abdul Rahman Muhammad Nasruddin Al-Bali rahimahullah ta'ala rahmatan wasiat ya belirah manusia pertama di abad kini berangkali menurut pengetahuan saya yang memasurkan khutbatul haja innalhamdulillah innalhamdulillah nahmaduhu dan seterusnya oh sekarang ratusan ribuan usat-usat yang mengawali majlisnya dengan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'iduhu ya ini bukti ini bukti bahwa Allah akan menjaga Islam ini sampai hari kia begitu juga yang tidak sahih yang bukan sunnah tapi dianggap sunnah dari mulai awal-awal kan dari sahabat sendiri sudah mengatakan bahwa kunut subuh muhdas bid'ah tetapi ini hilang hilang entah berapa juta kaum muslimin berkunut subuh termasuk imam syafi'i dan beberapa muridnya setelah itu ditemukan oleh imam ahmad yahya bin ma'in adibin madini yahya al-qoton bukhari muslim dan seterusnya bahwa hadis ini da'if sepakat para ulama tentang kedaifan hadis ini hanya ada satu sanat da'if lemah dan tidak ada sanat lain yang bisa mengangkat sanat ini sehingga menjadi hasan atau sahih liqayri yah ketawa gitu kemudian belum lama entah berapa abad kaum muslimin mengamalkan mengadankan bayi yang baru lahir mengadankan bayi yang baru lahir yah kan entah berapa abad itu yah tampillah syahalbani dengan ilmunya meneliti hadis ini ternyata hadis ini da'if ini bukti kami turunkan al-qur'an dan kami jaga keasliannya al-qur'an doang percuma kalau al-qur'an doang karena al-qur'an tidak bisa difahami tanpa tanpa rukuk sujud dan itu perintah al-qur'an irka'u wasjudu irka'u wasjudu rukuklah kalian sujudlah kalian bisakah untuk merukuk sujud tanpa hadis tentu tidak bisa yang menjelaskan rukuk itu seperti apa sujud itu seperti apa bahwa ketika kita rukuk ketika nabi rukuk maka seandainya ada ember baskom berisi air diletakkan di punggung nabi tidak tumpah berarti kan tidak mirip tidak begini tidak begini tapi rata ketika sujud ketika rukuk itu beliau renggangkan buka jari-jari beliau beda ketika sujud dirapatkan beda pula ketika takbir tidak terlalu rapat tidak terlalu renggang ini semua dijelaskan dimana di hadis di hadis al-sallam bagaimana beliau menjauhkan siku dari pinggang yang umu salamah mengatakan seandainya ada anak kambing yang lewat di bawah ketiak beliau bisa berarti beliau tidak rapat seperti itu atau sedikit kemudian telapak kaki kiri dan kanan beliau dirapatkan ketika sujud ini semua ada di hadis tidak ada di al-quran nah sekarang al-quran dijaga oleh Allah tapi hadis tidak dijaga oleh Allah percuma sekedar lapatnya saja pengamalannya keliru maka bukan hanya al-quran yang dijaga tapi hadis juga dijaga barangkali ada pertanyaan kalau dijaga kenapa ada hadis palsu maudu da'if apa jawabannya mudah sekali jawabannya mudah sekali jika katanya hadis dijaga kenapa ada hadis palsu maudu da'if jawabannya diketahui kan diketahui diketahui kan bahwa utlubun ilma walau misin ternyata hadis palsu carilah ilmu walau sampai ke negeri China ternyata bukan sabda nabi kubul wafan minal iman cinta tanah air sebagian dari iman ternyata bukan sabda nabi ternyata palsu ihtilafu umati rahmah perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat ternyata hadisi di bukan sabda nabi palsu diketahui termasuk mengadankan bayi tadi diketahui ini do'i berarti kan dijaga akhirnya tahu kalau antum gak tahu ya urusan antum ya kan salah sendiri gak belajar salah sendiri gak duduk di majlis ilmu yang tidak ada subhad di dalamnya yang ada majlis hadis salah sendiri salah sendiri yang di filosof-filosof berangkali mungkin mereka gak tahu ada majlis hadis di jakarta subhanallah tiap sabtu pagi di kerukut masjid al-mubarak ada masjid hadis luar biasa salah sendiri gak duduk kalau duduk tahu ini tu'if ini maudu salah sendiri gak belajar gak bisa kita tidak tahu lalu dibikin alasan kok saya gak tahu setahu saya hadis mengadankan bayi gak ada masalah sahih setahu saya hadis tentang nisfu sahban bukan palsu salah sendiri kenapa tidak belajar diketahui satu lagi yang terakhir apa yang terakhir nisfu sahabat nisfu sahabat nisfu sahabat ciptaan 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 setelah kita meyakini bahwa takdir itu sudah ditulis oleh Allah sudah diketahui oleh Allah dan itu semua kehendak Allah terakhir kita harus yakin dan ini ujian yang luar biasa berat karena jangankan kita beberapa orang-orang yang berilmu belajar tapi manhadnya tidak lurus tidak menerima bahwa takdir itu adalah ciptaan Allah kita salat itu ciptaan Allah kita puasa itu ciptaan Allah kita bermaksiat itu ciptaan Allah kita terjatuh kita dipecat kita ini kita itu semua adalah ciptaan Allah amal kita itu ciptaan Allah bahkan kehendak kita kehendak siapa Allah ketika kalian berkehendak itulah kehendak Allah ketika kalian berkehendak itulah kehendak Allah ketika kita melempar Allah yang melempar bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar sebetulnya bukan engkau yang melempar siapa yang melempar Allah disini disini rahasia kenapa Nabi memohon kepada Allah memohon kepada Allah yang yang dibolak dibolak balikkan hati kita ini Allah dibolakkan dibalikkan ke arah yang bagus maka tiba-tiba kita semangat ibadah tiba-tiba tergerak kita keinginan untuk berangkat umrah tiba-tiba kita semangat sekali untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini sendiri ya ada harta misalnya eh tiba-tiba tergerak untuk berbuat maksia tiba-tiba kepingin melakukan maksia dibolak balikan oleh Allah gitu itu jangan mengatakan kalau baik Allah kalau buruk bukan Allah ciptaan tapi ciptaan iblis syaitan ini syiri ini syiri kalau menisbatkan buli untuk adab kesopanan buli seperti ucapan ibn Mas'ul hampir ketika beliau mengakhiri muhabarohnya pelajarannya yang benar dari Allah yang salah dari saya dan dari syaitan untuk apa adab kesopanan ada penkeyakinan mana mungkin ada keburukan terjadi tanpa izin Allah mana mungkin berarti Allah lemah gitu sama ketika Nabi Ibrahim ditanya kan terjadi dialog antara Ibrahim dengan Namrud yang mengaku Tuhan Namrud bertanya Tuhanmu kayak apa Tuhanmu Allah itu kayak apa dijawab oleh beliau Allah yang menciptakan Allah yang menghidupkan Allah memberi rezeki Allah salah satunya ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan aku lihat ucapan Nabi Ibrahim ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan aku Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika Allah membuat aku sakit maka setelah itu Allah menyembuhkan aku padahal kan tentu Nabi Ibrahim tahu siapa yang bikin beliau sakit kalau bukan Allah pasti Allah tapi karena sakit itu tidak baik sakit itu sebuah keburukan dinisbatkan disandarkan kepada diri beliau tidak disandarkan kepada Allah maka beliau katakan jika aku sakit maka Allah menyembuhkan aku Nabi Ibrahim tidak mengatakan jika Allah membuat aku sakit maka setelah itu Allah membuat aku sembuh ini apa adab kesopanan akhlak kepada Allah bukan sebuah keyakinan bahwa sakit itu yang bikin bukan Allah miskin maksiat yang bikin bukan Allah keliru tidak ada kemaksiatan di muka bumi ini kalau Allah tidak mengizinkan ya kerana Allah Maha Kuasa yang tidak usah jauh-jauh Allah tidak menciptakan Iblis Allah tidak menciptakan syaitan Allah tidak menciptakan neraka bisa tidak bisa tidak kira-kira bisa sekali mudah sekali Allah ketika Adam dan Hawa di surga iblis ada tanda-tanda mau berbuat buruk menggoda Adam dan Hawa Allah matikan iblis selesai seluruh manusia semua lahir di surga selesai tidak ada ujian tidak ada dunia tidak ada bumi sanggup Allah berbuat seperti itu sanggup kecil kenapa Allah tidak begitu saja ya kayaknya ini akan begitu dah tidak bisa yang Tuhan siapa yang berkuasa siapa Allah yang Tuhan kita hamba kita buddha kita tidak bisa mengatur Allah Allah yang mengatur kita Allah telah bikin aturan seperti itu bahwa Allah ciptakan surga Allah ciptakan neraka Allah ciptakan malaikat Allah ciptakan jin syaitan kita berada di tengah-tengah terserah kita diberi pilihan kita diberi pilihan jangan menafikan pilihan ini nanti asar kita mendengar adhan asar mau sholat apa tidak terserah siapa terserah kita bahwa Allah sudah tahu akhirnya kita sholat atau tidak itu urusan Allah bukan urusan kita urusan kita kita tinggalkan kesibukan kita kita tinggalkan obrolan kita kita ambil air wudu kita datang ke masjid selesai setelah itu kita mohon kepada Allah terimalah ya Allah terimalah ya Allah selamatkan aku dari neraka begitu jangan 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 ikut campur ke hendak seperti orang mutazilah tadi seperti orang kodariyah tadi jadilah seperti ahlu sunnah mengikuti rasul dan para sahabat jangan ikut campur urusan Allah maka yang ada berdoa beribadah memohon merengek ya untuk selanjutnya serahkan kepada Allah ya selesai tentang takdir dan ini diingkari oleh kodariyah maka pembahasan subhat kita ini adalah masih subhat kodariyah jangan sampai kita masuk ke dalam aliran kodariyah maka imani takdir ini apa adanya masuk akal gak masuk akal sesuai dengan hawa nasu kita atau tidak sesuai dengan nurani kita atau tidak imani jadi dalil kod Allah wa kod al-rasul ya ya kita bersoal jawab mohon dijelaskan hubungan antara catatan takdir telah dituliskan pena sudah kering dengan Allah tidak akan merubah takdir seseorang kecuali dirinya sendiri yang berusaha pertanyaan usaha kita itu untuk merubah takdir takdir bukan nah ya kan takdir merubah takdir gak masalah takdir merubah takdir gak masalah tentu takdir yang kita rubah adalah yang yang sudah lewat yang sudah lewat sama ketika antum seorang mahasiswa dari semester 1 sampai semester 5 nilainya di semua kenapa karena antum gak pernah belajar gak pernah ngapalin main mulu takdir bukan tentu takdir kan segala sesuatu yang sudah terjadi takdir takdir kan antum ingin rubah takdir antum bisa gak bisa untuk kapan untuk semester 6 7 dan seterusnya caranya mudah sekali belajar ngapalin jangan banyak main akhirnya semester 6 oh ada B ya bahkan ada A nya mudah kan mudah kalau mau merubah catatan itu gimana orang tahu aja enggak gimana merubah catatan saya nanti hari kemis saya jalan kemana kemis ini tanggal merah saya belum tahu catatannya saya pergi kemana tahu aja belum mau dirubah gimana coba gimana bisa merubah merubah itu yang kemarin 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 teman kita teman kita pemabuk teman kita pezina nah sekarang kita mau merubah saya enggak mau maksiat lagi maka ganti teman untuk yang akan datang mudah kan mudah sekali sangat mudah itulah yang diucapkan oleh Umar ketika Umar dikritik oleh Abu Ubaidah bin Cerrah kenapa membatalkan niat untuk masuk ke Syam gara-gara di Syam sedang terjangkit Ta'un pulang lagi ke Madinah padahal ini misi besar batal gara-gara takut terjangkit Ta'un apakah kita mau lari dari takdir Allah bukankah kita masuk ke Syam ketularan atau tidak sudah ditakdirkan Allah kenapa engkau mau lari dari takdir Allah buk jawaban Umar luar biasa dan ini ditulis dengan tinta emas oleh para ulama Umar mengatakan betul kita lari dari takdir Allah betul menuju menuju takdir Allah yang lain kalau menuju takdir Iblis iya menuju takdir setan iya bahkan menuju takdir Jibril juga gak bagus kan menuju takdir Allah juga kita masuk Syam akhirnya terjangkit taun ketularan takdir kita gak masuk ke Syam pulang ke Madinah akhirnya tidak terjangkit terjangkit taun takdir apa bukan takdir sama-sama takdir gak masalah kan nah begitu antum naik motor ugal-ugalan akhirnya kecelakaan takdir bukan takdir antum naik motor gak ugal-ugalan akhirnya selamat sampai tujuan takdir bukan takdir pilih yang mana terserah hantu iya kan terserah itu yang bisa kita tahu jangan ngorek-ngorek yang menjadi ilmu Allah jangankan kita Jibril aja gak tahu Mikael gak tahu Rasulullah gak tahu catatan takdir masing-masing apalagi kita mohon dijelaskan galil tauhid dibagi tiga lihat surat al-fatihah lihat surat an-nas lihat surat al-falak antum akan lihat disitu lihat ayat kursi ketika antum tahu tawhid uluhiyah itu apa rububiyah itu apa asma wasifat itu apa lalu antum baca al-fatihah an-nas al-falak antum akan begitu baca ayat antum akan bilang apa oh ini uluhiyah oh ini rububiyah oh ini asma wasifat ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin apa kira-kira tawhid apa rupiah ya al-rahman ir-rahim tawhid apa kira-kira asma wasifat bisa jawab antum kan karena antum sudah tahu rububiyah itu apa uluhiyah itu apa asma wasifat itu sudah kita yang tidak tahu bengong ya apalagi ketika dikatakan tawhid dibagi tiga mana dalil mana sabda nabi riwayat siapa karena dia tidak tahu hukum hukum asal ibadah haram tentu sabda nabi man amila amalan laysa alihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal ibadah yang tidak pernah kami contohkan maka tertolak tertolak apa kalau tidak haram ya kan pokoknya ada dalilnya insyaallah apa yang menjadi faidah-faidah para ulama di zaman ini apakah kita diharuskan menisbatkan diri kepada salam iya masuk zaman rasul dengan zaman kita beda dalam masalah islam saya nanya siapa manusia yang pertama kali menyatakan dirinya salam siapa jawab rasul dihadapan siapa fatimah dan beberapa sahabat beberapa hari sebelum beliau wafat khairus salafi laki ana sebaik-baik orang salaf adalah aku yang lain salaf tapi yang terbaik adalah aku rasul rasul berarti Abu Bakar salaf Umar salaf Usman Ali Zubair seluruh sahabat adalah salaf sampai Nabi wafat ketika Nabi wafat kaum muslimin dipimpin oleh siapa Abu Bakar seluruh kaum muslimin salaf iya Abu Bakar wafat kaum muslimin dipimpin oleh Umar seluruh kaum muslimin salaf iya ketika Umar ditusuk dari belakang ketika mengimami salat subuh oleh Abu Lu'luk budak dari Mugirah bin Syubah setelah itu kaum muslimin dibagi dua pecah menjadi dua apa dan apa salaf dan khawarij di zaman Usman kaum muslimin dipimpin oleh Usman bin Afwan kaum muslimin menjadi dua ada dua yang satu salaf ini mayoritas khawarij sedikit sekali ada dua yang mengepung rumah Usman bin Afwan itulah khawarij yang dibohongi oleh Abdullah bin Sabah membesar 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 di zaman Ali bin Abi Talib di zaman Ali bin Abi Talib muncul dua lagi Kodariah dan Syiah di zaman Ali bin Abi Talib sudah pecah menjadi empat tetap yang terbanyak salah nah makin lama makin sedikit makin lama makin sedikit makin lama makin sedikit seperti hari ini apalagi di negeri kita ini sedikit sekali yang ibadahnya yang solatnya yang kuasanya yang manhadnya yang tauhidnya persis seperti Rasul dan para sahabat sedikit sekali yang kebanyakan Asyariah Maturidiyah Muqtazilah Kodariah Jamiah sama diibaratkan oleh sesalim waktu itu ada kain putih bersih putih bersih gak ada warna lain kecuali putih tiba-tiba datang orang membuat warna di kain itu merah datang lagi orang ngasih warna hijau datang lagi biru hitam kuning akhirnya kain itu ada warna yang banyak sekali putihnya masih ada gak masih walaupun sedikit sekali masih orang yang datang belakangan gak tau sejarah gak tau ilmu dia akan bilang apa kain ini terdiri dari berbagai macam warna ada yang merah ada yang hitam ada yang kuning ada yang putih juga karena dia gak tau sejarah yang tau sejarah dia akan mengatakan sebetulnya kain ini adalah putih yang lain adalah tambahan apa andum katakan tentang salaf seluruh kaum muslimin sebetulnya dulunya adalah salaf semua kaum muslimin dimulai oleh rasul dan para sahabat semuanya salah gak ada yang bukan salah nah akhirnya muncul setelah nabi wafat abu bakar wafat umar wafat muncul kawarid muncul lagi si'ah muncul lagi kodariyah muncul lagi jahmiyah jahbariyah dan selesai kalau Allah mengizinkan kita akan bahas satu persatu insyaAllah yang sudah kita bahas baru kawarid dan kodariyah bagaimana bagaimana bila kita sedang bertugas di kantor lain misalkan sedang mengaudit di perusahaan yang subhat dan haram dan kita disukuhi makanan dan minuman apakah kita boleh memakan dan meminumnya tanyakan kepada atasan antum ketika atasan antum membolehkan halal minumannya halal ya makanannya halal ya tapi kalau atasan antum perusahaan antum mengatakan jangan terima seluruh pemberian apapun dari mereka walaupun bullpine walaupun pulsa walaupun sekedar minum kalau disukuhi minum jangan diminum kita harus taati tetapi kalau dibolehkan boleh sama seperti pelayan restoran atau tukang cukur kan sering kita memberikan setelah bayar cukur misalnya 20 ribu ada kembalian 5 ribu atau 3 ribu atau 2 ribu kita kasih ke yang cukur ya dan ini dilihat diketahui oleh yang punya perusahaan tentu halal ya kan dan gak berpengaruh gak berpengaruh kan di kerjaannya kan gak ada perjanjian kalau bapak gak ngasih uang tip saya gak bikin rapi kan gak ada begitu gak ada perjanjian seperti itu nah tentu halal kalau ada seperti itu halal kalau bapak kasih saya saya menangkan tender bapak barang-barang bapak kami terima kalau bapak kasih saya sekian juta jelas ini halal bagaimana rasulullah tahu kalau sahabat masuk surga ada yang ngasih tahu ada yang ngasih tahu siapa yang ngasih tahu Allah yang ngasih tahu masa nabi gak percaya lihat atau bahaya seratus Allah ridha kepada mereka mereka siapa sahabat Allah ridha kepada para sahabat para sahabat juga ridha kepada Allah dan Allah telah persiapkan surga bagi mereka gimana dan ucapan nabi adalah wahyu maka ketika keluar ucapan dari mulut nabi itulah wahyu sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita seorang ahlul jannah salon penghuni surga betul gak selang lama datang orang itu dengan menenteng sendal dan tangan kaki wajah basah bekas wudu besoknya lagi beliau bersabda seperti itu sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita calon penghuni surga datang lagi orang itu dengan keadaan yang sama nenteng sendal dengan wajah kaki tangan basah bekas wudu sampai tiga kali berturut-turut tiga hari berturut-turut maka ada yang penasaran siapa sih dia ini amalnya kayak apa sih siapa dia yang penasaran siapa abtum yang berpegang pada sunnah seperti kakobdil comrok seperti memegang barah ingat itu ingat itu ketika kita apa istilahnya fine-fine saja dipertanyakan kan nabi bilang seperti memegang barah saya mengamalkan sunnah kok fine-fine saja ini ya ini jangan-jangan ya kan dipertanyakan kata nabi seperti kakobdil comrok memegang barah ini kok enak-enak saja orang pada senyum pada ramah pada ini pada itu tentu adalah mungkin mertua mungkin orang tua mungkin paman bibir tetangga banyak ya pasti ada insyaallah ta'ala ya yang minimal diomong di belakang ini sudah siap kita sudah siap tinggal pilih mau hilang sunnah itu dari kita kita lepaskan barah itu apa tetap kita bertahan di panasnya barah dan sunnah masih terus kita gigit dengan gigi gerak saya mempunyai pilihan pekerjaan yang pertama bekerja sebagai PNS dan mengharuskan sering keluar daerah tanpa maharam dan kedua BUMN swasta masih haram dan subhat seperti bank dan BPJS mana yang harus tidak bisa seperti itu lihat bagaimana manfaat dan muterot ini kan tentang dunia karena hukum asal menjadi pegawai negeri adalah halal apa haram tentu halal halal hanya siap kalau sudah jadi pegawai negeri pegawai penguasa tidak boleh menerima tidak boleh menerima tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun yang berhubungan dengan kerjaan kita mana dalil Ibnu Lutbiah Ibnu Lutbiah itu betul-betul dikasih hadiah kasih hadiah tentu dibawa pulang ah Nabi tidak terima Nabi mengatakan apakah kalau dia duduk-duduk di rumah akan ada orang yang memberikan hadiah kepada dia ucapan Nabi mengingkari bahwa pegawai beliau pegawai pemerintah tidak boleh menerima hadiah yang ada hubungannya dengan kerjaan itu kecuali tidak ada hubungannya saya jadi jaksa misalnya atau hakim saya diberikan mobil oleh kakak saya atau ibu saya ya tidak ada hubungannya tidak sedang punya perkara tentu tidak masalah yang ada hubungannya dengan kerjaan itu tentu bisa membedakan ini ada hubungannya atau tidak ada pun pegawai swasta masih boleh seperti tukang jukur tadi kan pelayan restoran tadi kan masih boleh bukan berarti semuanya boleh bisa haram kalau dilarang ya kan suka ada itu mohon mohon tidak memberikan uang hadiah tip kepada karyawan kami tentu tidak boleh kita gak boleh ngasih karyawannya juga tidak boleh menerima apa hukum suami yang tidak memberi nabkah anaknya apa boleh menuntut untuk biaya karena kita lihat keadaan suami kalau memang tidak punya ya gimana kalau punya dan memberikan hanya sedikit tidak cukup padahal si istri tahu ada punya suaminya bahkan kaya maka boleh boleh ngambil sendiri memang diminta gak ngasih ya mungkin ada ya orang bakil orang pelit suami lagi mandi rokok-rokok dompetnya boleh boleh ini gak cukup anak tujuh ya sebulan cuma dikasih dua juta misalnya mana cukup ya kan cukup gak cukup pokoknya dua juta anak tujuh yang SMP yang SMA yang kuliah mana cukup sementara dia tahu persis suaminya banyak uang hadiah boleh ngambil mana dari istrinya Abu Sufyan mengadu pada Nabi tentang kebakilan Abu Sufyan kata Nabi boleh ambil tanpa pengetahuan Abu Sufyan ada pun sudah cukup gak boleh harap ya apakah perbedaan takdir dan kodar sama ini istilah saja takdir kodar kodoh sama intinya empat tadi seluruh kejadian di Jagat Raya Alam Semesta yang sudah ditulis oleh Allah yang sudah diketahui oleh Allah yang sudah apa tadi menjadi kehendak Allah terakhir yang sudah diciptakan oleh Allah sama istilah saja ya seperti siam saum apa bedanya kan bentuk masdar yang lain ya untuk odar takdir sama Allah ya itu saja mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri subhanallah